Oke, kita lanjut topiknya di pertemuan ini mengenai chapter 3 ya. Baik, mudah-mudahan semua masih dalam keadaan siap untuk menerima materi. Baik, oke. Di chapter 3, kita akan bicara mengenai numerical descriptive measure. Oke, itu sebenarnya pada istilah ini atau data ini kita sebut dengan tendensi sentral atau sentral pendensi untuk melihat atau meng-graphed data. Yang pertama itu ada min, min itu untuk mencari rata-rata. Jadi rata-rata yang kita inginkan. Jadi dalam data, ada yang namanya rata-rata. Oke. Oke. Sebagai contoh, kalau kita bicara misalnya ini data ini ya. Data. Oke. Oke. Datanya 10, 11, 20. Oke, baik. Ini frekuensi. Oke. Atau kalau ini bentuknya data kelompok ya. Atau data bergolong. Ini data kelompok ya. Nanti ada single. Baik. Frekuensinya disini 2, 3, 2, 5, 3. Misalnya ini. Oke. Baik. Untuk mencari mean atau rata-rata, ini kan rata-rata, sum of value. Jadi jumlahnya ya. Jadi kalau untuk mencari frekuensinya, kita harus cari dulu xi. Oke. Xi itu nilai tengahnya, poinnya, middlenya. 1 tambah 5 bagi 2. 6 bagi 2, 3. 1 tambah 10 bagi 2, 6 11 ya. 8. Ini 11 tambah 15, 26 bagi 2, 13. Oke. 16 tambah 20, 36 bagi 2, 18. Oke. Berarti fi kali xi. Jadi 2 kali 3, 6. 8 kali 3, 2, 4. Oke. 2 kali 13, 26. 3 kali 18, 4. 3, 5. Oke. Ini fi xi ya. Berarti kita jumlahin nih, 10, 20. Oke. 9, 9. 9. 9. 9. 9. 9. 11. 11. 10 ya. Jadi, untuk mencari, untuk mencari, ini nanti dulu, kita pakai data kelompok, untuk mencari min, atau yang kita simpulkan dengan x bar, maka x bar, maka x bar sama dengan sigma fi kali xi per sigma fi. Where is it? Sigma fi xi. Ini 110 and where is it? Sigma fi 10. Oke. Maka rata-ratanya adalah 11. 11 atau 10 nih ya. Rata-ratanya adalah 11. Rata-rata ini, inilah yang daerah rata-rata data ini. Nah, itu dia. Terus kalau data kelompok bagaimana? Tata tunggal. Misalnya, data. 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya. 2, 1, 3, 2, 4. Oke. Ini langsung fi kali xi boleh. Atau ini sudah xi-nya. Ini sudah xi. Langsung saja. 5 kali 2, 10. 1 kali 6, 6. 7 kali 3, 21. 8 kali 2, 16. 9 kali 4, 36. Ini kita jumlahin nih. Ini sigma ya. Sigma. Oke. 5, 10, 12. Oke. Ini kita jumlahkan. 6, 1, 6, 12. 6 kali 3, 18. Sama 1, 19. Oke. 5, ya. 8, 89. Maka sigma atau x bar. x bar ya sama dengan sum of all value bagi number of value. Oke. Ini dia. 18 sum. Sum itu ingat. Sum itu adalah jumlah. Oke. 18 dibagi 12. Itu bagi 12. Sama dengan 7,41. Kalau 2, desimal. Ya. Ini untuk mencari min. Ya. Mau data tunggal, mau data kelompok. Seperti itu tadi. Kalau data kelompok. Ini data tunggal. Oke. Baik. Saya lanjut. Oke. 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 Ini contoh ya, saya lanjut saja untuk, ini contohnya, ini data-datanya, ini data-datanya, oke, kelas nih, dijelasin ya, dijelasin oleh, baik, oke, saya lanjut, oke, baik, ini median, dan ini median, median itu adalah nilai tengah satu data, median is the value of the middle term in a data set, that has been ranked in an increasing order, ya, berdasarkan, jadi data itu sudah direngkingkan, ya, jadi data itu sudah direngkingkan, jadi bukan lagi datanya, data itu disusun, datanya sudah disusun, jadi bukan lagi datanya raw data, data mentah, tidak, datanya sudah direngkingkan, sudah ada rankingnya, misalnya dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi itu, itu maksudnya. Kalau nggak kayak gitu, nggak bisa kita ambil nilai tengahnya. Baik, kita lihat contohnya di sini ada, ini kalau sudah datanya direngkingkan, ini dari yang terendah sampai yang tertinggi, ini nilai tengahnya, itu kalau datanya data tunggal, masih katogir data tunggal, ya, ini kalau dia dalam bentuk desimal, ya, jadi dari 28.0, ya, dengan 28.2, atau koma 2, ya, maka selahnya atau di tengahnya itu adalah 28.1. Oke, baik, saya mau jelasin begini. Misalkan, data, data ya, datanya 5, 6, 7, 8, 9, oke, frekuensinya 3, 3, 4, 5, 6, 2, oke. Kalau sudah datanya seperti ini, bagaimana cara mengurutkannya, kita hitung dulu berapa sigmanya ini, ya, 10, ya, 10, oke, 15, 20. Oke, untuk data tunggal, ya, jadi nilai tengah itu 20 dibagi 2, yaitu 10. 10 itu kita hitung. Nah, ini, tambahkan, ini tuh 7. Berarti butuh 3 lagi yang harus 10. Oke, karena nggak ada 3 di sini, tambah 5. Berarti berapa nih? 2 berlas, ya, kan? Baik, maka nilai tengah itu ada di sini. Kebetulan ini ganjil. Kalau benak, kita hitung berdasarkan ini. Dibagi dengan 2. Itu maksud saya, ya. Jadi, beda fungsinya kalau data yang kita inginkan itu atau data yang kita proleh itu berdasarkan data tunggal atau data kelompok. ya? Terima kasih. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut. Mode. Mode itu adalah nilai yang terjadi dengan prekuensi tertinggi dalam kumpulan data. Jadi ada mode namanya. Jadi apa yang terjadi dalam prekuensi tertinggi. Oke. Misalnya ini. The following data give the speed in miles per hour. Jadi 8, 8, 8, 8, stop on 1 until 95 per speeding violation. Ini dari 1 sampai 95 untuk kecepatannya. Ini 77, 82, 74. Nah ini mode. Mode ini 74 mils per hour. Artinya ini adalah ada berapa prekuensi di sini yang tinggi. Atau bukan tinggi, tapi lebih dari sekali. Atau makanya kita sebut dengan modus. Jadi modus itu adalah data yang sering muncul. Oke. Jadi data yang sering muncul. Jadi kalau kita ambil contoh ini. Modus boleh. Atau mode boleh. Nah ini adalah data. Bahasa sederhananya adalah yang sering muncul. Dari frekuensi yang ada. Itu modus. Apalagi kalau sudah soal modus ini. Saya yakin banyak yang lebih paham. Baik. Oke. Saya skip saja ini. Ini untuk contoh saja. Oke. Oke. Nah ini relationship among the mean, median, and modus. Jadi hubungannya. Ini dia. Jadi ini hubungan antara mean, median, modus. Jadi ini adalah satu hal yang biasa digunakan dalam tendensi sentral. Jadi hubungan ini adalah bagaimana ketiga nilai ini. Mean, median, modus ini bisa saling terhubung satu sama lain. Nah ini bentuknya. Atau kalau dia di dalam simetri, histogram simetri seperti ini. Kalau dia di dalam untuk histogram dan frekuensi distribusi. Ini contohnya. Ini untuk sebuah histogram dan frekuensi distribusi kurpa atau kurpa distribusi frekuensi. Jadi mean, median, and modus itu tetap satu temenan. Atau satu kawanan yang selalu ada kemanapun berada. Itu kira-kira. Mengenai mean, median, and modus yang bisa Anda jumpai atau Anda kerjakan nantinya. Saya next dulu nih. Oke. Saya partisi aja, jangan nanti. Oke. Saya batasi aja ya. Untuk di mean, median, and modus. Itu yang perlu Anda pahamin. Oke. Oke, tapi saya mau jelasin sedikit. Untuk datanya, data. Untuk data tadi, dijelasin data tunggal ya. Kalau data kelompok. Ini data kelompok. Datanya 1, sampai 5, 6, 10, 11, 15, 16, 16, 20, 21, sampai 25, frekuensinya 3, 2, 4, 6, 10, 5. Oke. Oke. Baik. Tentukanlah A, min, B, median, C, modus. Ini data kelompok ya. Yang saya harus tambahin sedikit ya, supaya paham. Baik. Di data kelompok ini, yang perlu kita pahamin adalah bagaimana cara menyelesaikan data kelompoknya. Ya, jadi supaya di data kelompok ini juga tidak sulit nantinya bagaimana menghitung min, median, modusnya. Oke, sebentar dulu. Oke. 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 Terima kasih. 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 Sekalian aja saya pikir ya. Jadi biar bisa sekalian aja. Ini sampai di range ya. Oke di range ini mencari nilai. Jadi kalau dia range ini mencari jangkauan, jangkauan itu adalah large payu dikurangi smallest payu. Jadi yang nilai tertinggi dikurangi nilai tertinggi. Jadi yang nilai tertinggi dikurangi nilai tertinggi jangkauan. Variance and standard deviasi atau standard deviasinya. Ini untuk menyelesaikan standard deviasi ya. Oke ini kita cari dulu X bar nya sebelum ke standard deviasi varian ya. Oke. Set in task kan dulu. Ya ini sampel. Nanti yang ini sudah saya berikan ini, bukunya boleh dipahami atau dibaca ulang lagi ya. Ini contoh semua. Ini populasi, population parameter dan sampel statistik. Ini parameter populasinya itu apa dan sampel statistik. Oke sampel ya. Ya ini sudah masuk di grup atau data kelompok. Ini tadi maksud saya. Jadi ada di sini juga. Jadi baik. Kalau di data kelompok, ini min ya. Min data kelompok tadi saya sudah singgung juga di awal tadi. Ini rumusnya. Pakai X bar, sigma. Boleh sigma FEXE. Boleh sigma MF. Sama saja. Tidak ada soalan di situ. Oke. Next. Kita lanjut. Oke. Ini MF. M. Ya. M kali M. MF boleh. X boleh. XI, XI. Tidak ada masalah dimanapun sama saja. Oke. Oke. Kita next. Oke. Oke. Ini varian dan standard deviation for group. Ya ini. Kalau dia untuk data kelompok nih. Oke. Sampel, sampel. Next. Oke. Next lagi. Ini contoh-contohnya ya. Contoh untuk menentukan data yang diinginkan tadi. Ini banyak banget nih. Banyak contohnya. Saya yakin. Ini menggunakan standard deviation. Atau deviation. Standard zombie. Liatnya. STANDAR. SINAL. L Snapp. Bedokat mungkin banyak yang di profesional. Oke, sudah. Chapter 3. Oke, itu saja saya pikir di Chapter 3 ini, nanti bisa dilanjutkan. Artinya penjelasan tidak ada yang sulit saya pikir di Chapter 3, bisa dibaca lagi. Bisa dibaca lagi Chapter 3-nya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini saja sepertinya Chapter 3 ini. Buat pemasen tweak kecil. Oah. Baik ini baik. Buat masak. Buat masak. Tengah. Oke, sudah ya? Chapter 3, saya pikir tidak ada kendala lagi. Oke, untuk lebih mudahnya, nanti teman-teman atau semua bisa menyelesaikan soal. Soal-soal yang ada di chapter 3 ini. Oke, saya pilih soalnya saja. Itu dia, untuk chapter 3 ada persoalan. Jadi, nanti chapter 3 ada soal yang perlu diselesaikan. Jadi, soalnya itu adalah, nanti saya iniin, saya kasih. Itu saja dari saya untuk di pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lakukan diskusi. Nanti semua akan dapat gulian diskusinya. Baik, itu thank you untuk pertemuannya pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.